Intro Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Herzbun Arief dari Forum News Network Saya yakin banyak sekali yang ketika membaca judul dari konten saya ini Ini saya adalah pendukung Anissa Svedan Atau pendukung Dehat lah begitu ya dari Anissa Svedan Dugaan yang bisa benar tapi juga bisa salah Itu juga sama seperti ketika sebelumnya Banyak yang menduga saya itu adalah anggota PKS ya Itu skader partai PKS gitu ya Bahwa saya pernah menjadi pendukung PKS? Yes Bukan hanya ini saya mendukungnya secara informal Tapi bahwa kan saya pernah secara formal mendukungnya Tetapi saya itu gak pernah mendukung Anies Maupun mendukung PKS itu dalam pengertian bahwa Saya adalah dayahatnya Anies atau saya dayahatnya PKS begitu ya Jadi dukungan saya kepada PKS dan juga dukungan saya kepada Anies Svedan Bahkan juga pernah saya mendukung Prabowo Subianto itu Itu bukan persoalan personal apalagi vested interest ya Ini adalah persoalan value saja ya Jadi kalau ada vested interest itu saya kira Ini kelihatannya kok gagah betul saya ngomong Ini untuk kebaikan Indonesia dalam versi dan pemahaman saya ya Jadi sekali lagi misalnya ketika PKS saya nilai Sudah tidak sesuai dengan value yang mereka selama ini Mereka anu dan mereka yakini Seperti pada saat ini sekarang ketika mereka menjadi partai keluarga Solo Ya saya akan mencapai dukungan saya terhadap PKS Begitu juga halnya kalau nantinya Anies ternyata dalam perjalanan waktu Kemudian dia tidak lagi membawa value yang selama ini kita pahami tentang Anies Yang selama ini saya nilai tentang Anies Ya saya dengan mudah akan meninggalkan Anies Svedan Sebagai bukti ya bahwa saya selalu pilihan-pilihan saya itu Bukan berdasarkan pada vested interest pribadi Tapi lebih pada value Itu seperti saya sebut tadi pada Pilpres 2019 itu Saya menjadi pendukung Pak Prabowo Bahkan bukan hanya sekedar pendukung biasa kalau dalam Pak Prabowo ini ya Ini untuk pertama kalinya saya masuk dalam tim kampanye Yaitu saya pada waktu 2019 itu menjadi wakil direktur materi Dan debat di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Yang pada waktu itu dipimpin oleh mantan panglimat TNI Jenderal Purnawirawan Joko Santuso Jadi bukan ecek-ecek loh ya posisinya gitu ya Tapi saya tinggalkan Prabowo pada Pilpres 2024 Karena dia kemudian berpasangan dengan Gibran Raka Buming Yang ini sama-sama kita pahami merupakan bagian dari politik dinasti Jokowi yang kita tolak habis-habisan ya Bahkan dengan Jokowi itu pun saya sebenarnya kenal secara pribadi Tetapi tidak pernah mendukung ya Ini bahkan perkenalan saya atau tempatnya persentuhan lah ya gitu Saya dengan Jokowi itu terjadi sudah lebih lama ketika dia masih menjadi wali kota di Solo Itu pada waktu itu untuk studi master saya di Visip UI Saya melakukan penelitian tentang cara atau strategi kampanye dari Jokowi itu Ketika dia memenangkan pilkada di Solo tahun 2010 gitu ya Tapi ketika muncul huru harap politik akibat keinginan Jokowi mempermanjang masa jabatan Dan juga dinastinya ya itu saya mengambil posisi yang frontal terhadap Jokowi Karena itulah sejak Jokowi pindah ke Jakarta menjadi calon gubernur di Jakarta Kemudian menjadi calon presiden sampai dua prilu Saya tidak pernah mendukung Jokowi karena saya memang tidak melihat kapasitas Jokowi itu Cukup memadai untuk menjadi gubernur Jakarta Apalagi untuk menjadi presiden Republik Indonesia Presiden negara yang sangat besar seperti ini Pada waktu sampai level Solo Jokowi kita mesti ngakui dia bagus Tapi saya ingin meminjam pernyataan dari seorang tokoh di perkumpulan masyarakat Surakarta PMS Ini kan perkumpulan masyarakat Tionghoa di Solo Ketika saya tanya pada waktu itu ketika saya sedang melakukan riset Apakah memang Jokowi itu bagai seorang wali kota itu dia hebat luar biasa Dan jawaban seorang tokoh dari perkumpulan masyarakat Surakarta itu dalam bahasa Kromoinggil Begitu dalam bahasa Jawa yang halus dia menyatakan bahwa sesungguhnya Jokowi itu kinerjanya biasa saja Tetapi karena wali kota yang lain itu tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik Maka apa yang dilakukan oleh Jokowi itu menjadi terkesan luar biasa Memang harusnya standar jadi seorang wali kota itu seperti pada waktu Jokowi menjadi wali kota di Solo Jadi tidak hebat-hebat amat sesungguhnya begitu ya Disclaimer berikutnya Ini saya kira penting sebelum saya membahas kontennya ya Saya, kalau Anda perhatikan dalam beberapa konten saya Saya selalu menempatkan Ibu Megawati Ini dalam huru-hara soal keinginan Jokowi yang perpanjang masa jabatan yang sampai Tiga Prode Dan kemudian karena gagal ingin membentuk membangun politik dinasti itu Saya menempatkan Ibu Megawati itu sebagai tokoh yang harus kita hormati Kita sebut dia atau nobatkan dia sebagai tokoh yang berada di garda paling depan Menjaga konstitusi dengan harga yang sangat mahal Karena akibat keputusannya dengan tegas menolak keinginan Jokowi itu Karena melanggar konstitusi Kemudian risikonya itu partainya mau diambil Setelah gagal mengambil alih PDIP Kemudian PDIP itu mau dihabisi Realitas yang sekarang ini ribut-ribut kali ini Termasuk juga kartel politik di Jakarta Ini kan merupakan upaya dari Pak Jokowi untuk menghabisi PDIP Meng-cornering PDIP Pertanyaan berikutnya sebelum saya membahas kontennya Masih yang bertanya Anda kan wartawan dan posisi media itu harus netral Saya menjawab dengan tegas media itu tidak boleh netral Media itu posisinya harus independen Dan independen itu artinya tidak netral Karena ketika dia manakala dia harus berpihak Dan keberpihakannya itu untuk kepentingan rakyat Kepentingan bangsa dan negara Maka media itu tidak boleh netral Media harus berpihak Media harus pick up Nah ketika kemudian kondisinya sudah normal lagi Apalagi tidak normal Ya naturnya Posisi media itu sebagai watchdog ya Penjaga demokrasi Kerjanya menggonggong gitu Kalau namanya watchdog ya Anjing penjaga ya Nah sekarang Clear ya posisinya Kita bicara soal pilkada Jakarta Kenapa kok judul saya terkesan kemudian bahwa ini Saya jadi sangat berpihak pada Anissa Svedan dan menjadi dayatnya Anissa Svedan Saya kira clear ya jawabannya Nah pasca keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan upaya dan kudeta gagal yang dilakukan oleh DPR RI untuk menganulir atau menturpedu keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu Ketua Harian Partai Gerindra Ini tokoh utama di balik ribut-ribut atau kehebohan DPR yang menturpedu keputusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa peta koalisi Indonesia Maju Plus itu di daerah berubah Dia menyatakan di daerah berubah Ini saya kira benar Karena di Jakarta itu tidak semudah itu Kalau kemudian Anda berharap partai-partai koalisi perubahan PKS, NASDEM dan kemudian PKB itu berbalik lagi untuk mendukung Anissa Svedan itu tidak semudah itu Kita bahas ya PKS ini kan jelas sudah diuntungkan Kan sekarang dalam Koalisi Indonesia Maju Plus dia itu diberi penghormatan yang tinggi dengan menjadikan kadernya Suswono sebagai calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil Ini sebuah posisi yang sebenarnya memang sangat diinginkan oleh PKS bahkan ketika dia mengusung Anies pun dia memasang harga mati Agar Anies itu kalau mau diusung PKS itu dia harus memasang Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernurnya Belum lagi kemudian kalau kita bicara-bicara nanti konsesi-konsesi lain di kabinetnya Prabowo Gibran Dan juga konsesi-konsesi lain yang mungkin mereka dapat baik secara material atau imaterial begitu Rasanya cukup berat ya buat PKS itu balik lagi mendukung Anies Apalagi kemudian tidak ada jaminan bahwa kadernya menjadi wakil gubernur Bagaimana dengan NASDEM dan PKB? Mungkin ya cengkeraman Jokowi itu pasca putusan DPR yang membatalkan untuk mengamputasi putusan MK itu Cengkeraman Jokowi terhadap partai-partai politik itu mulai mengendur ya Karena kalau dia masih mengencengkramkan dengan cengkeraman yang dalam Saya kira DPR tidak akan mundur Kita mesti melihat bahwa mundurnya DPR itu ya mundurnya Jokowi gitu ya Dalam hal ingin tetap menguasai tetap cawe-cawe dalam pemerintahan Karena ingat ya bahwa putusan MK itu kan mengamputasi ambisi Jokowi Pertama soal politik dinasti menjadikan Gibran sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 Karena kalau muncul Anies sebagai lawannya peluang dia semakin kecil untuk menang Yang kedua itu kan membatalkan pencalonan Kaisang sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah Nah tetapi apakah kemudian NASDEM dan PKB itu balik badan? Nah ini saya kira ini kita mesti kalkulasi secara serius Karena harganya itu kalau mereka mau balik dukung Anies Fasin itu sangat mahal ya Yang pertama kalau misalnya mereka sudah tidak lagi diancam oleh Jokowi Tapi ya mereka tidak bisa masuk kabinetnya Prabowo Gibran Karena bagaimanapun PDIP dan Anies adalah kompetitornya Begitu ya Walaupun saya minta Anda untuk perhatikan secara serius Ini PKB ya Mungkin saja mereka itu berubah setelah mutamar Bali tanggal 24 sampai 25 Beberapa hari lagi Dan posisi muahimin aman Ini kan PKB ini kan kemarin-kemarin masih mencoba buying time gitu Menyatakan akan memutuskan dukungannya terhadap Anies Fasin dan setelah mutamar Tapi karena kondisi seperti yang dikatakan oleh Cak Imin Bahwa dia sudah menyampaikan kepada Anies Fasin dan mohon bersabar Karena proses politik berlangsung sangat cepat Itu kemudian memaksa PKB akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus Tapi perlu yang dicatat ya waktu itu dia menyatakan mendukung Gerindra Mendukung calon yang diusung oleh Gerindra Bukan Rindan Kamil dan Susono dia menyebutnya ya Jadi secara kalkulasi kalau Anies itu mau maju Pintunya yang paling mungkin itu ya PDIP Benar dengan putusan Mahkamah Konstitusi Maka partai-partai non-kursi itu Ya tidak punya kursi di DPRD Jakarta itu bisa mengusung Anies Tapi kan syaratnya itu sangat berat ya Untuk partai-partai yang tidak punya kursi itu 7,5% itu kan suara yang sangat besar Kalau mereka memperoleh 7,5% kan dipastikan mereka punya kursi ya di DPRD Coba saya ajak Anda untuk memperhatikan tabel ini ya Ini hasil pemilu legislatif di Jakarta Partai buruh yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bersama Gelora Itu kemarin setelah putusan itu mereka menyatakan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Tapi persoalannya kan suara mereka hanya 1,2% saja ya Di atasnya itu ada suara yang lebih besar Itu ada partai persatuan pembangunan 2,5% Kemudian perindu yang lebih besar lagi 2,6% Dan dua partai ini bukan partai non-kursi Kalau untuk konteksnya PRD Jakarta ya Mereka punya masing-masing satu kursi Tapi kan kedua-duanya juga sudah menyatakan gabung ke Polisi Indonesia Maju Plus Mungkin kalau mau balik badan dua partai ini lebih memungkinkan Tapi kan kedekatannya Anies dengan P3 sejauh ini kita nggak pernah melihatnya Tapi kalau dengan perindu itu sebelumnya perindu sudah menyatakan akan mendukung Anies Tapi belakangan balik badan Di bawah partai buruh itu ada yang perolehannya Di bawahnya ya ini partai Glora 1% Tapi kan Glora sudah berada di Koalisi Indonesia Maju Plus Malah lebih awal ya bukan mu'alaf Kim Mereka asli Kim gitu Kemudian ada partai umat 0,9% Jadi kalau semua parpol non-parlemen Atau parpol yang tidak punya kursi di parlemen gitu ya Nah itu balik badan Atau bukan balik badan Sepakat mengusung Anies Baswedan Dengan kita mengesampingkan perindu dan P3 Tetap saja nggak mencapai 7,5% Kecuali kalau perindu dan P3 itu gabung dan kumpul-kumpulin Semua bisa dapet ya suara 7,5% itu Nah di luar partai-partai yang tidak punya kursi Di PRT Jakarta itu Kalau kita lihat perolehan kursinya Itu kan yang di atas 7,5% itu ada 8 partai Termasuk di situ ada PKB, PDIP dan bahkan PSI Hanya Demokrat itu yang punya kursi Tapi nggak mencapai 7,5% Partai Demokrat itu kursinya hanya 7,3% Kurang sedikit saja Kalau mereka mau maju sendiri Dan menggandeng salah satu partai yang tidak punya kursi Ya bisa gitu ya Sekarang ini gitu Tapi kan kelihatannya Demokrat sudah nyaman Di koalisi ini Bahkan kita tahu kemarin Selain Gerindra Dalam rapat Panja yang sangat ngotot Untuk mencerpedu keputusan Mahkamah Konstitusi itu Adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat Jadi Demokrat nggak mungkin diharapkan lagi ya Nah sementara Jadi kalau ini ya Kalau yang di Kim ya PKB yang kita perlu perhatikan Tapi di luar itu ya hanya PDIP yang mungkin mengusung calon lain Di luar pasangan Ridwan Kamil dan Suswono Plus oh ya kita lupa ya Ada calon independen Dharma dan Kun Dan saya kira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini Posisi Dharma dan Kun Tanpa merendahkan mereka Saya kira tidak terlalu signifikan lagi Dalam pertarungan di Pilkada Jakarta nanti Tetapi apakah PDIP mau mengusung Anis? Kalau menyimak pidato Ibu Megawati kemarin Di penyerahan rekomendasi calon kepala berdaerah Banyak yang pesimis Apakah Mega itu mau dukung Anis gitu ya Karena nada-nadanya memang Dia masih belum ingin mendukung Anis begitu ya Oh iya jadi mau ngomong nih Boleh nyimpang dong Orang tadi kan diomongi Sopo Jakarta Terus kan tadi di depan Itu aku kakek toyo Ada baju merah hitam Terus Tapi pasang sepanduknya Itu kan suruh ngotong Pak Anis ya Iya toh Siapa yang gak liat Aku aja liat kok Itu katanya Sopo Saya tanya mana dia si Komar Itu Satgas apa ya Kok namanya Satgas hitam ya Terus katanya Pak Komar Oh Satgasnya itu memang ini Apa Mau dukung Pak Anis itu Bu Oh gitu Eh Aku bilang enak aja ya Ngapain gue suruh Dukung Pak Anis Dia bener nih Kalau mau mau PDI Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya Ya tinggal Mau gak nurut ya Lirang Dia tepok tangannya Tan ibu-ibu aja Gak tepok tangan Hehey Tepok tangan lagi Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala Enak banget ya Enak banget ya Sekarang kita dicari dukungannya Bingung saya Loh kamu kemana ya kemarin sore ya Nah iyalah Ternyataan Ibu Megawati tadi Walaupun bukan fonis mati bagi Anis Tapi Ini tonenya kurang positif lah ya Buat Anis ya Nah tetapi kita tahu bahwa Kalau di kalangan para pengurus PDIP Itu kan macam-macam informasinya berbeda-beda Seperti dikatakan oleh Komaruddin Watubun Bahwa mereka itu siap mengusung Anis Asal Anis mau jadi kader Kalau kita menyimak pernyataan dari Ketua DPP Said Abdullah Dia menyatakan bahwa partainya itu PDIP itu sudah Mempersiapkan Anis Asal dan itu Dipasangkan dengan Hender Priyadi Ini kepala LPP mantan wali kota Semarang Begitu ya Tetapi semua ini kan Baru pernyataan-pernyataan dari Ketua DPP Bahkan termasuk dari Dari Puan Maharani Yang menyatakan bahwa Peluangnya lebih dari 50% Untuk mendukung Anis Asal dan Kan kita tahu Keputusan di PDIP itu Ya semuanya ada di tangan Ibu Megawati Tapi saya kira Ini lebih pada Karena Ibu Megawati Belum dapat informasi ya Jadi Ibu Megawati Merasa divide akomli ya Tadi ketika menyatakan Tiba-tiba kok dia dihadang oleh Satgas yang bawa spanduk Dukungan Agar mendukung pada Anis Saya Gak begitu jelas apa Maksudnya Satgas Tapi saya menduga ini Satgas PDIP ya Karena gak mungkin ada Satgas Anis Waswedan itu Bisa nyelonong ke kantor PDIP Dan kemudian Memasang spanduk Memotangkan spanduk Depan Ibu Megawati Pasti akan diusir ya Tetapi bagi Anda yang ingin Anis bisa berlagak Di Jakarta Saya kira Pernyataan Hasto Yang disampaikan Setelah Pernyataan Ibu Megawati Di sekolah Di penyerahan Rekomendasi Untuk kepala daerah itu Cukup melegakan Karena Seperti dikatakan oleh Hasto Bahwa mereka itu Memang sudah berkomunikasi Untuk mengusung Anis Nah ini Saya kira pernyataan Yang pertama kali Secara terbuka Hasto ya Yang berkomunikasi Kata Hasto Itu adalah ketua DPP PDIP Yang juga wakil ketua MPR Ahmad Basyarah Atau Kedip PDIP Dia biasa dipanggil Baskara Nah soal Apakah Anis Itu harus menjadi Kader PDIP Kalau dia Mau diusung Ya Seperti Yang tadi saya sebutkan Seperti dinyatakan oleh Komarudin Watubun Atau kalau dalam Bahasa Ibu Megawati itu Mau nurut Mau nurut ke PDIP Itu saya mengartikan Dia yang jadi kader PDIP Tapi soal ini Ternyata Tidak dapat penekanan Dari Hasto Hasto mengatakan Bahwa partainya Hanya menekankan pada Komitmen ideologi Keberpihayaan pada rakyat Dan platform partai Termasuk di dalamnya Visi misi terutama Tentang tata ruang Dan lingkungan Selama itu dipegang Kata Hasto PDIP terbuka Untuk mengusung Anis Dan Hasto Bicara tegas Apakah Tesarat Anis Harus terlebih dulu Menjadi kader Atau tidak Untuk diusung itu ya Saya cenderung Ini menafsirkan Pernyataan Hasto Tidak harus jadi kader Karena dia menyatakan begini Identifikasi Tidak selamanya Lewat kartu anggota Lebih penting dari itu Anggota PDIP Juga bisa dilihat Dari komitmennya Pada kebangsaan Clear saya kira Pernyataan Hasto Sekarang jadi tinggal Persoalannya komunikasi Dengan Ibu Megawati saja Ini gak mudah Salah masuk Bisa ditolak oleh Ibu Megawati Tapi saya kira Kader PDIP sudah tahu Sudah hafal Sudah hatam ya Soal begini Jadi saya kira Ini soal komunikasi Dan saya pikir Anis juga perlu Lebih rendah hati ya Misalnya Soan kepada Ibu Megawati Sebagai tokoh yang Lebih senior Dan tentu saja Sebagai ketua Umum PDIP Partai Pemenang Pemilu Yang coba disingkirkan Oleh Pak Jokowi Tapi tetap saja Otoritas untuk menentukan Siapa yang akan Diusung oleh PDIP Itu ada di tangan Ibu Megawati Oke Posisi PDIP Dan suaranya juga Lebih dari 14% Di pemilu legislatif lalu Jadi ini hampir Dua kali lipat Syarat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Jadi aman ini PDIP Bukan hanya di Jakarta Tapi juga di beberapa Daerah lainnya Sampai puluhan loh Ini gara-gara Kalau tidak ada putusan MK ini PDIP tidak bisa Ikut pemilu kader Jadi kalau mau Sekarang katakanlah PDIP mau mengusung Kadernya sendiri Siapa yang akan diusung Dan bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan Sosono Ahok Rano Karno Pramono Anung Atau Risma Saya kira gak bisa ya Karena survei-surveinya Mereka juga sangat kecil Dan kalau Ahok Misalnya yang dipilih Ya pasti ini Para pendukung PKS Meskipun mereka jengkel Marah dengan Koalisi Indonesia Maju Plus Mereka juga pasti Gak akan mungkin Memilih Ahok Yang terjadi Ya mereka akan golput Begitu Jadi itu Faktor pertama Ya ini soal popularitas Dan elektabilitas Kandidat internal PDIP Tidak ada yang Yang cukup Kuat dan menjanjikan Kedua Itu peta Dukungan PDIP Kalau ngotot kadernya Sendiri Suaranya kan Seperti saya sebut tadi Tidak lebih dari 14% Itu Jadi Itu kan Ceruknya Pasarnya Seperti itu Ya Katakanlah kan Kemudian Menjelaskan Kan PDIP ini Sekarang jadi Oposisi Jadi penentang utama Politik dinasti Dan Dan ini Berarti Dia akan Banyak simpati Dari mereka yang Anti politik dinasti Saya kira Banyak orang Yang belum bisa Melupakan dosa PDIP itu Membackup Jokowi Sehingga negara Seperti sekarang ini Bahwa kemudian Ada pengakuan dosa Seperti sekarang Belum menghapus Semua dosa-dosa Yang pernah Dilakukan oleh PDIP Oke kalau kita gunakan Peta Pilpres 2024 Kemarin Ini juga bisa jadi Patokan Apakah mengusung Anis Paswedan Atau mengusung Kader sendiri Pada waktu Mengusung Ganjar dan Mahfud Di Jakarta itu PDIP hanya memperoleh 17% suara Sementara Anis dan Prabowo itu Sama-sama memperoleh 41% Hanya beda koma Kalau Anis 41,06 Sementara Prabowo 41,67 Jadi 0,6 Bedanya Itu kalau dalam suara Cuma 38 ribu suara Tapi kan pada Pilkada kali ini Koalisi Indonesia Maju Plus Bukan mengusung Prabowo Tapi mengusung Ridon Kamil Dan Ridon Kamil Tentu bukan Prabowo Jadi surveinya pun Sangat kecil Artinya kalau PDIP mau menang Ya harus gandeng anis Saya kira Orang seperti Ibu Megawati Kedati sering-sering Banyak menyebut Keras kepala Tapi tidak Saya yakin Tidak akan kehilangan Rasionalitasnya Kalah menang Pokoknya yang penting Mengajukan kader sendiri Itu seperti yang Dilakukan oleh PKS kemarin Saya kira Tidak akan seperti itu Bagi PDIP Bagi Civil Society Mengalahkan Ridon Kamil Dan Sosono Yang ini merupakan Apa ya Merupakan Icon Yang didukung oleh Partai Dinasti Ya Ini Saya kira harus Ditempatkan dalam Prioritas utama Buat Buat PDIP Dan juga Buat Civil Society Saya mendorong Ini untuk Dikesampingkan Perbedaan yang ada Antara pendukung ANIS Dengan PDIP Sebaliknya juga Pendukung PDIP Ketika mengusung ANIS Kita ini bicara Tentang Demokrasi yang Dibajak oleh Kartel politik Dengan memborong Semua partai Dalam satu koalisi Dan meninggalkan PDIP Tidak bisa mengusung Calon sendirian Dan untung saja Kan kemudian Ada putusan Mahkamah Konstitusi Yang akal sehatnya Sudah kembali lagi Untung juga Ada gerakan rakyat Yang mengepung DPR Ketika DPR secara Arogan Mau Menterpedu Mengamputasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan mengusung ANIS dipasangkan Dengan kader internal Saya tidak tahu Siapa Kalau menurut Saya tabdullah Itu dengan Hendar Priyadi Tapi saya membaca Juga ada yang Mengusulkan dengan Rano Karno Dan saya cenderung Lebih sepakat Dengan Kalau dipasangkan Dengan Rano Karno Karena Rano Karno Ini kan Bagaimanapun Dia juga simbol Masyarakat Betawi Ekon Masyarakat Betawi Di Jakarta Jadi Pasti akan lebih mudah Diterima Ketimbang Hendar Priyadi ANIS Rano Saya kira Pasangan Is the best Dan jangan lupa Saya tahu bahwa Rano Karno Mungkin dipertimbangkan Untuk kembali lagi Menjadi Kandidat di Banten Tapi saya kira Posisi Jakarta Ini jauh lebih Lebih penting Bukan hanya Soal Gubernur Tapi juga Soal Pilpres 2029 nanti Jadi ya Harus All out Dan amunisi Yang terbesar Yang harus Disiapkan oleh PDIP Suara pendukung PKS Kalau kemudian PDIP itu Jadi mendukung ANIS Pasti akan lari Lari ke pasangan ini Begitu juga Suara pendukung PKB dan NASDEM Dan juga Suara rakyat Jakarta Yang selama ini Menjadi Diehard ANIS Dan mereka ini Sangat marah Pada oligarki Dan karter politik Yang berkumpul Di Kim Plus Dan mereka Pasti akan Lari Mendukung pasangan ANIS Dan kader PDIP itu Itu keuntungan pertama Kalau PDIP Mengusung ANIS Dan kadernya Keuntungan kedua Memenangkan Pilkada Jakarta Itu bagi PDIP Bisa menjadi Semacam balas dendam Ke Jokowi Sekaligus Mempersiapkan diri Untuk Mengamputasi Peluang Gibran Maju pada Pilpes 2029 Tanpa Bapaknya Di kursi Presiden lagi Ya Gibran itu Bukan siapa-siapa Kebiasaannya itu Kalau kita perhatikan Kadang-kadang hanya Niru-niru Bapaknya Belusukan Plus kalau ada Modifikasi Ada tambahan Bagi-bagi Buku dan Susu Enggak ada Narasi sama sekali Ekspresi wajahnya pun Juga tidak menunjukkan Bahwa dia bisa Diajak Bicara soal Debat Atau bicara Soal literasi Yang lebih tinggi Ketimbang Belusukan Keuntungan ketiga Ini bukan hanya PDIP Ketungguan besar Bagi bangsa Kita bisa menyatukan Kelompok nasionalis Kelompok religius Dan kelompok Prodemokrasi Dalam kubu Kandidat yang diusung Oleh PDIP Yakni Anies Dengan kader PDIP Negara juga untung Karena pembelahan Itu bisa diminimalisir PDIP untung Karena gak Gak jadi di cornering Gak berhasil di cornering Dikecilkan oleh Jokowi Dengan posisi seperti itu Bargaining PDIP Terhadap Prabowo Saya kira juga Akan kembali Sangat kuat Atau hubungan keduanya Selama ini Baik-baik saja Dengan kalkulasi Semacam itu Saya yakin Prabowo Akan perlahan Melepaskan diri Dan bahkan Meninggalkan Jokowi Ini saya kira Hanya soal Waktu saja Jadi Yang paling penting Sekarang Itu buat Anies Maupun buat PDIP Sendiri Dalam hal ini Ibu Mega Itu masing-masing Menurunkan egonya Ini bukan bicara Soal Anies Kita bukan bicara Soal PDIP Tapi kita bicara Soal kepentingan Bangsa dan negara Dan soal demokrasi Masa depan Sekali lagi Bukan kepentingan Saya pribadi Saya Rizun Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax